Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Injil Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Injil Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai bantuan Jadi membantu itu adalah sikap yang mulia Beramal adalah hal yang dianjurkan dalam agama Termasuk juga dalam agama Islam Banyak dalil, banyak ayat yang membahas terkait bantuan Jadi ada infak, ada sotakoh, ada jariah dan sebagainya Itu adalah bentuk bantuan Nah, bantuan itu akan bermanfaat dunia akhirat Kalau diberikan secara ikhlas Tanpa ada pamperi, tanpa ada kepentingan politik Jadi itu akan enak dimakan kalau itu berupa beras, berupa makanan Jadi ini akan menjadi berkah baik kita kalau dibantu orang yang baik Tetapi kalau bantuan politik ini menjadi sesuatu yang mesti dipertanyakan Karena apa? Apakah dia membantu itu secara ikhlas atau tidak? Demikian juga yang terjadi ketika Pak Ganjar memberikan bantuan kepada warganya Ini bantuannya dikembalikan Katanya dia Fajar Nukro yang menerima bantuan itu Beritanya ini diunggah ke media sosial, ke medsos, ke facebook, ke youtube Ini dia tidak enak, akhirnya dikembalikan bantuan tersebut Satu sisi teman-teman, ada bantuan yang bergambar Puan Maharani Karena kalau kita lihat, kader dari PDIP Terutama sebagai anggota DPR ini wajib memberikan bantuan ketika reses Dan bantuan itu bergambar Puan Maharani Walaupun orang yang membantu itu boleh mencantumkan gambarnya sendiri Nah kita juga menjadi pertanyaan teman-teman Apakah ini sebagai cara Puan Maharani menaikkan elektabilitas Menaikkan elektoral untuk Pilpres 2024 Karena nama Puan Maharani disebut-sebut sebagai calon presiden Dan di berbagai daerah juga banyak yang mendeklarasikan Puan Maharani untuk maju di Pilpres 2024 Dan yang menjadi pertanyaan kita, kenapa harus gambar Puan Maharani? Kok tidak gambarnya Ganjar Pranowo atau gambarnya Megawati Soekarno Putri Karena di internal PDIP sendiri ini sudah banyak yang melihat bahwa Sosok Ganjar adalah sosok calon presiden Yang bisa berkontestasi di 2024 Kenapa? Elektabilitasnya tinggi di samping ada Pak Prabowo maupun Pak Anies Baswedan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil dari CNN Nasional Kader PDIP Temanggung kembalikan bantuan Ganjar Elit di Solo, Berang Wakil Ketua Pengurus Anak Cabang PAC PDIP Kecamatan Temanggung Fajar Nugruho mengembalikan Bantuan yang diberikan Gubernur Ganjar Pranowo saat datang ke rumahnya Mulanya ia diberikan bantuan sembako Dan mainan untuk anak-anaknya Selain itu ia juga dijanjikan renovasi rumah serta alat pencuci motor Untuk membuka usaha oleh Ganjar Akan tetapi Fajar mengatakan janji renovasi rumah belum terrealisasi Dia kecewa lalu mengembalikan bantuan mainan yang diberikan Ganjar ke kelurahan Mengenai sembako tidak ia kembalikan lantaran sudah ia pakai bersama keluarga Kalau sembakonya ini sudah dipakai teman-teman jadi tidak dikembalikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC PDIP Solo F.I. Hadi Rud Yatmo mengkritisi sikap di Temanggung Fajar Nugroho mengembalikan bantuan yang diberikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Menurut Rudi sikap Fajar tersebut tidak etis Sebagai sesama kader PDIP seharusnya tidak perlu bersikap demikian Kalau tidak terima ya enggak perlu teriak-teriak sahabat itu Ini internal partai kok Mas Ganjar kader PDIP Mas Fajar juga pengurus PAC kata Rudi Rudi menganggap sikap itu didasari tekanan dari pihak tertentu Pasalnya dia tak pernah mendengar ada orang yang mengembalikan bantuan dengan alasan harga diri Kalau begini ini partai rugi karena sesama kader partai berik atau bertigai katanya Rudi lalu membandingkan sikap Fajar dengan penerima bantuan dari politisi lain Misalnya bantuan berupa beras dengan tas bergambar ketua DPR Puan Marani Menurut Rudi tak satupun penerima bantuan beras yang mengembalikan bantuan tersebut Waktu Pak Jokowi ngasih bantuan lalu dimetsoskan, diumumkan di media sosial Enggak ada yang ngeribut Ketika saya membantu menyalurkan berasnya Mbak Puan lalu dimetsoskan Enggak ada yang ribut kata Rudi Rudi mengaku tak segan Memberi sanksi seandainya Fajar merupakan kader DPC PDIP Solo Pasalnya sikap Fajar tersebut dinilai mencoreng nama baik PDIP Kalau Fajar kader PDIP Solo Pasti saya sanksi anak ini karena memalukan partai Ini mesti stop DPP perintahkan DPD untuk memperingatkan saudara Fajar katanya Ini teman-teman internal PDIP Dimana satu sisi Pak Ganjar memberikan bantuan ini dikembalikan oleh Fajar Dan menurut Rudi teman-teman Bantuan dari Puan Maharani yang bergambar Puan Maharani itu dibagikan kepada warga Tidak ada yang mengembalikan Walaupun ini diviralkan di media sosial Demikian juga bantuan dari Pak Jokowi Membantu warga Kemudian viral di media sosial juga tidak dikembalikan Tetapi kenapa bantuan dari Pak Ganjar Pranowo ini Viral di media sosial tetapi oleh Fajar dikembalikan Nah ini menjadi pertanyaan teman-teman Kenapa seperti itu Kenapa sesama dari kader PDIP kok tidak akur Kok tidak rukun dalam hal soal bantuan Apakah karena nama Ganjar Pranowo ini Masuk dalam berbagai lembaga survei Dengan elektabilitas yang cukup tinggi Di samping ada Pak Anies Baswedan maupun Pak Prabowo Subianto Ini harus diakui teman-teman Bahwa nama Ganjar Pranowo cukup populer Sehingga masuk dalam radar Capres 2024 Nah sementara Puan Maharani ini Di berbagai lembaga survei Tidak menunjukkan angka yang cukup signifikan Tidak bisa mengimbangi head to head dengan Ganjar Pranowo Dengan Pak Anies Baswedan maupun dengan Pak Prabowo Subianto Ini elektabilitas Puan rendah Apakah ini persaingan untuk maju di Pilpres 2024 Karena kalau kita lihat sinyalnya teman-teman Bahwa Puan Maharani ini mau untuk maju di Pilpres 2024 Demikian juga dengan Pak Ganjar Pranowo Sikapnya menunjukkan dia tidak menolak Kalau seandainya ini dimajukan menjadi calon presiden 2024 Karena Pak nama Ganjar cukup populer Nama Ganjar elektabilitasnya cukup tinggi Apakah ini persaingan untuk 2024 Sudah memanas mulai sekarang Antara Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani Karena dilihat dari bantuan itu teman-teman Kalau bantuan Ganjar yang dikembalikan Salah satunya oleh Fajar Nugroho Ketua PAC Temangkung Sementara bantuan dari Puan Maharani Atau bantuan yang bergambar Puan Maharani ini tidak dikembalikan Ini adalah menurut saya persaingan di internal PDIP sendiri Dan memang kalau kita lihat teman-teman bahwa calon presiden dari PDIP itu merupakan hak berogatifnya dari Ketua Umum PDIP Tentu saja seandainya Puan Maharani ini mau maju di Pilpres 2024 Sementara Ganjar juga mau maju 2024 Tentu saja Ibu Mekawati mungkin akan memilih Puan Maharani Karena bagaimana juga Puan Maharani adalah putri kandungnya sendiri Dan juga saat ini mengembang tugas sebagai ketua DPR pusat DPR RI Tentu Puan Maharani mungkin menurut versi Mekawati sudah mumpuni untuk menjadi calon presiden 2024 Jadi itu terserah di internal PDIP sendiri Siapa yang akan maju di Pilpres 2024 Itu teman-teman yang bisa kita bahas mengenai bantuan Bantuan ke warga Yang seharusnya ini bantuan itu membuat kita bahagia Kenapa begitu? Karena ada warga yang kekurangan dibantu oleh orang yang mampu Apalagi ini yang membantu oleh pihak PEMP, saya tidak tahu apakah ini pihak PEMP, prof yang membantu Atau pihak dari Pak Ganjar sendiri, kita juga tidak tahu Tapi itu bantuan ditolak Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax